Pemirsa Komisi Pemilihan Umum menetapkan dua presenter MNC Media, Tomi Cokro dan Anissa Dasuki, sebagai moderator debat pemilihan presiden tahap kedua. Keduanya dipilih atas kesepakatan KPU dan kedua tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres. Komisi Pemilihan Umum menetapkan dua moderator debat pemilihan presiden tahap kedua yang akan digelar 17 Februari 2019. Kedua moderator yang terpilih adalah Tomi Cokro dan Anissa Dasuki. Keduanya menyikirkan Nachwa Shihab, Rosyana Silalahi, dan Karni Ilyas yang masuk bursa calon moderator debat. Tomi Cokro merupakan jurnalis senior sekaligus presenter berita RCTI. Sebelumnya, ia malang melintang berkarir di sejumlah stasiun televisi. Tomi juga pernah memandu debat pilkada 2018 di beberapa daerah. Salah satunya, debat pemilihan gubernur Jawa Tengah. Sementara Anissa Dasuki adalah jurnalis sekaligus presenter berita iNews TV. Anissa berpengalaman menjadi moderator debat pilkada 2018. Di antaranya, debat terbuka Pilgub Jawa Barat, debat Pilgub Jawa Timur, dan Pilgub Nusa Tenggara Timur. Penetapan Tomi dan Anissa atas kesepakatan KPU, Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, dan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga. Tomi Cokro disepakati, diusulukan oleh KPU dan kita sepakat untuk jadi moderator pada debat kedua yang akan dilangsung pada 17 Februari. Kemudian mengenai panelis, sudah disepakati, tapi masih dalam konformasi KPU ya. Sampai kemudian kami berdua tadi ikut menteris, menelusuri siapa ini. Wah rupanya kita agak gembira, karena ternyata Anissa Dasuki pernah memimpin debat di Pilkada Jawa Timur dan Jawa Barat, NTP, dan lain-lain. Demikian pula, Tomi Cokro juga perlu memimpin debat ini dan seterusnya. Penetapan moderator ini juga turut dihadiri perwakilan televisi penyelenggara yang menyatakan siap untuk menggelar debat. Dengan KPU dan juga dirapat-rapat juga dengan tim ses dari paselon 01 dan 02. Kami melakukan persiapan yang cukup lama dan matang. Ini lebih, waktunya lebih fleksibel daripada debat pertama dan kami mempersiapkannya dengan baik termasuk tata panggung, kemudian rundown debat, dan juga persiapan untuk moderator dan tim support yang akan mendukung debat kedua. Debat kedua nanti akan mengusung tema energi, pangan, infrastruktur, sumber daya alam, dan lingkungan hidup. INews TV akan menyiarkan langsung jalannya debat serta mengupasnya secara tajam, komprehensif, dan menarik dalam program pemilu rakyat spesial debat 17 Februari 2019. Dari Jakarta, Tim Liputan Ainews melaporkan.